Oke bro, jumpa lagi dengan saya di channel DNS Gaming Kali ini saya akan membahas cara kerja sistem injeksi mobil terbaru Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe di channel saya Karena subscribe anda bermanfaat untuk saya untuk terus membuat animasi-animasi terbaru yang lain Jangan lupa animasi ini ada di bawah link download, silahkan di download dan gratis Cara kerja sistem injeksi mobil yang pertama adalah saat kecepatan idle Ini kondisi idle adalah di mana kecepatan putaran mesin kondisi idle atau stasioner tanpa beban Yang dihisap masuk ke rong bakar itu adalah udara dari uap bensin dari kanister Di tank ini ada uapnya masuk ke kanister, dibisah, hajenya ditahan Uapnya dimasukkan ke intake melewati kanister step valve ini Ditambah dari udara gas buang, gas pembakaran masuk ke sistem EGR Yang diatur, dikontrol oleh EGR step valve ini masuk ke intake juga Jadi udara segar dari luar tidak ada yang masuk, sistem ini seperti itu Jadi udaranya diwakili dari uap bensin dan dari gas buang yang lewat EGR Jadi ini bekerja, ECU memerintahkan pada sistem EGR lewat step valve-nya Untuk membuka menutup mengalirkan gas buang Dan memerintahkan si kanister ini melewati kanister step valve-nya Untuk membuka menutup mengatur banyaknya uap bensin yang masuk ke intake Sesuai kebutuhan kecepatan idle Jadi canggih dan jenisnya seperti itu bro Dia diatur oleh HUHM yang mengalir udaranya hanya dari gas buang dan dari uap bensin Oke berikutnya cara kerja kedua itu idle load Ini berarti kecepatan idle saat ada beban Oke ya Jadi saat ada beban ECU ini mendeteksi bahwa terjadi ada beban lampu menyala mungkin Ada AC menyala mungkin Terus sound menyala, wiper washer menyala Maka putaran mesin menjadi drop Kalau tidak drop maka idle up atau VF ini on Sehingga mengalirkan menambah udara di dalam intake setelah cut up throttle ini Dari luar dari segar masuk lewat saluran VF atau idle up control Nah kemudian masuk ke intake sebelah dalam throttle ini Dicampur dengan ban bakar kemudian menjadi pembakaran Maka idle up-nya naik Kalau posisi idle up on ini biasanya RPMnya sekitar seribuan RPM Kalau pas idle tanpa beban ini Dengan tanpa power storing biasanya 750 RPM Kalau dengan power storing biasanya sekitar 900 RPM Betaran mesinnya Gitu bro Jadi ini ECU Memerintahkan off canister Sama off EGR Tapi di model Mesin lain Pada saat seperti ini EGR Juga ada yang on Jadi Udara yang masuk saat idle up ada dari udara segar Ditambah dari udara dari gas buang Gitu bro Berikutnya cara ketiga-tiga Cara kerja yang ketiga Throttle saat on atau diinjak Ini ya Pada kecepatan lambat sedang tinggi Ini ya bro ECU Diberintah oleh sensor-sensor Bahwa ini posisinya adalah posisi Throttle membuka ya Mungkin kecepatan lambat sedang atau tinggi Dari sensor TPS ini meneteksi kan Bukaan katup Sensor AFM ya Banyaknya udara yang lewat juga Memberitahu ECU Maka Bahan bakar yang diinjiksikan ini Jumlahnya akan mengikuti Banyaknya udara yang melewati masuk ke sini Jadi berimbang Kalau dia kecepatan lambat Juga yang diinjiksikan agak sedikit Kalau sedang ya Diinjiksikan sedang Kalau kecepatan tinggi ya diinjiksikan banyak Seperti itu bro Nah Di mode lain juga sama ini Pada saat seperti ini ada juga yang Sistem EGR nya masih on Jadi Di sini di ruang bakar mendapat udara dari udara segar sama dari EKR Ini sistem kerja yang berikutnya Jadi semua dikontrol oleh ECU ini Dari sensor-sensor suhu udara diintek berapa Aliran udara yang mengalir jumlahnya berapa Bukaan katup throttle besarnya berapa Suhunya mesin itu sudah panas atau masih hangat Terus suara getarannya seperti apa Terus ini Cran position sensor seperti apa Semua mengatur Banyaknya semprotan Bensin yang keluar di injektor Jadi semuanya sesuai Dengan kondisi Sehingga Keiritan mobil injeksi itu dijamin Gitu bro Demikian penjelasan singkat dari kami Semoga bermanfaat Terima kasih Dan bisa disebarkan ke teman yang lain Dan wassalam